Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa kembali Tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya Untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Bilar yang katakan soal single terbaru Lesti Kejora nih para sahabat Ada juga kabar dari Cici Mere Zizka yang unggah ini soal leslar serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Siapa yang belum nonton vlog terbaru dari Leslar Entertainment ya Timeless quality time with Leslar Ini abang L namanya bundan dan papa pacaran nih para sahabat nih Yang belum nonton cus buruan nonton sekarang Seru banget loh vlognya Berikutnya ada kabar dari acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Yang akan menghadirkan Raisa ya Sebagai additional guest star nih para sahabat Di Istora Senayan Jakarta Tak hanya Raisa Disini juga ada Lesti Kejora Danilah Ardito Pramono Yang akan ikut memeriahkan acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ya Catat tanggalnya yaitu tanggal 28 Mei 2023 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nih para sahabat yuk Yang deket-deket daerah Jakarta nih Yucu seburuan beli tiketnya sekarang juga ya sahabat Nah ada kabar nih congratulations nih untuk lagu Lesti Kejora ya Sekali seumur hidup sudah mencapai 60 juta viewers ya sahabat Masya Allah SWT Barakallah Yuk guys sekarang lagi nih untuk para sahabat leslar semua Dengerin selalu lagu-lagu bunda Lesti Kejora di Youtube Dan tentunya di semua aplikasi musik ya sahabat Dan kita lihat juga nih unggahan dari story papa Rizky Bilar ya Di unggahan feednya mengunggah sebuah postingan dengan mengatakan Berasa lagi nonton FTV Ada yang lagi posesif nih sama unaknya Tuh si abang Fatih Gak mau nih para sahabat papap meluk bunda nih para sahabat Masya Allah papap hanya punya abang nih ya bang Aduh duh si abang masya Allah Lucu banget sih bang Rebutan papap sama bunda nih para sahabat Aduh masya Allah sehat selalu untuk abang Al-Fati Papa Bilar dan juga bunda Lesti Kejora tentunya Dimana dalam unggahan papa Rizky Bilar ini Ada bunda Lesti Kejora ya para sahabat gercep memberikan emoticon love Dan langsung dibalas oleh papa Rizky Bilar dengan mengatakan Ado Lesti Kejora Una Aduh masya Allah panggilan si abang nih untuk bunda Ada komentar juga mengatakan bunda Lesti punya panggilan baru Una Al-Fati sekarang panggil bundanya Una Komentar lain juga mengatakan Masya Allah FTV dengan judul jangan peluk bundaku Masya Allah Dan langsung disorot oleh para netizen ya para sahabat Soal Rizky Bilar Ada yang berkomentar mengatakan Assalamualaikum kak Bantu beli dagang saya buat bayar kontrakan rumah Saya jualan nasi bungkus Keripik singkong gorengan Siapa tahu mau titip sedekah dan beli Buat dibagikan ke orang-orang disini Order berapa aja bisa kak katanya Rizky Bilar pun langsung membalas Assalamualaikum salam Boleh coba di DM ya Tuh masya Allah ya Langsung jadi sorotan para netizen nih para sahabat Yaitu seperti komentar dari Adwira Ron yang mengatakan Kalau kata Pak Ferry Bilar itu sedekahnya brutal Kalau bantu orang gak usah pikir panjang Dari dulu memang suka sedekah Cuma gak pernah di up katanya nih ya Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah Rizky Bilar orang baik Semoga rezekimu selalu mengalir deras Amin ya robbal alamin Dan kita lihat ya para sahabat Ada unggahan story dari Papa Rizky Bilar Soal Abang Aufatih nih Yang posesif lagi nih Kepada Papa dan juga bundanya Tuh 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 Dan kita lihat juga nih Pada sahabat unggahan story Rizky Bilar Bersama Haris Friza Adiska Ya Dan juga Atrizki Wungguli Ya Tadi malam Yang lagi nongkrong di rumah Papa Rizky Bilar Nih para sahabat Ya Kita lihat juga nih Unggahan story Papa Rizky Bilar Mengunggah sebab Posingan Bunda Lesi Dan juga anak dari Kak Rizky Wungguli Ini para sahabat Masya Allah Cantiknya Di unggahan Rizky Bilar tersebut Mengatakan Punya anak cewek asik Kali ya Tuh Masya Allah Kode nih Sepertinya ya guys Dan kita lihat juga nih Para sahabat Unggahan Dari Rizky Wungguli Ini para sahabat Ya Bersama Leslar Tadi malam Yang nonton Bareng nih Bersama Cici Mereziska Adiska Bunda Lesi Ya para sahabat Nonton film Terbaru dari Bang Haris Fiza Kita lihat juga nih Story dari Cici Mereziska Soal Abang Fati Ini Yang kembali Posesif Ya Lucu banget nih Para sahabat Kita lihat Videonya Bersama-sama Yang muda itu Iya Ini penyakna Ini penyakna Gak dikasih Gak dikasih loh Eh dipeluk Dikamu boleh Gak dikasih Masya Allah Bang Lucu banget sih Bang Kamu nih Posisi banget sih Sama Papa Dan juga Bunda Ini para sahabat Ada komentar Mengatakan Bun Maaf ya Sebelumnya Aku gak ngerti Gak Ngetahu Artinya Una Itu apa Itu panggilan Dari Fatih Ke bundanya Itu Una Katanya Ini para sahabat Masya Allah Ya Tetap Kosesif Kayaknya Emang Fatih Gak suka Papa Atau Unanya Pelukan Aku juga Mau Pah Una Kata Abang Fatih Masya Allah Dan tadi malam Ada cirukan Dari Storynya Cici Merezis Kayak Tadi malam Bunda Lesti Dan juga Papa Rizki Bira Lagi Seru Banget Nih Nonton Di Bioskop Ya Film Terbaru Dari Bang Haris Friza Ini para sahabat Masya Allah Luar biasa Dan kita lihat juga Para sahabat Ada Unggahan Ya Unggahan Dari Akun Instagram Rizki Wungguli Yang mengunggah Sebuah Posingannya Bersama Lestlar Dan juga Abang Al-Fatih Dimana Dalam Caption Mengatakan Silat Terlami With Leslar Family Masya Allah Sang Pembuat Film Tersebut Berfoto Bersama Lesti Dan juga Papa Rizki Bilar Semoga Bakal Ada Film FTV Ini para Sahabat Dari Leslar Ada Komentar Mengatakan Masya Allah Apapun Rencananya Semoga Sukses Amin Masya Allah Tabarok Allah Dan kita Lihat Para Sahabat Ada Kabar Dari Unggah Leslar Luki Yang mengunggah Sebuah Posingan Harga OOTD Dari Bunda Lesi Untuk Jaket Louis Vitten Bunda Lesi Harganya Mencapai Rp46 Juta Selana Zara Bunda Lesi Kejurah Harganya Mencapai Rp499 Rp499 Sedangkan Untuk Sandal Dior Bunda Lesi Kejurah Harganya Mencapai Rp12 610 Rp1 Tanya Style Dari Bunda Lesi Ini Juga Ada Unggahan Harga Style Dari Bang Fatih Mulai Jaket Adidas Abang Fatih Ini Harganya Mencapai Rp900 Rp1 Dan Untuk Sepatu Naik Abang Fatih Ini Harganya Mencapai Rp724 Rp1 Dan Untuk Jaket Papa Rizky Terima Dari Dari Ova Dini Para Sahabat Ya Yang Mana Ini Harganya Mencapai Rp8 981 Rp1 Masya Allah Semoga Rezaki Leslar Ngalir Ke Kita Ya Para Sahabat Amin Ya Oke lanjut Untuk Kabar Berikutnya Kita Lihat Unggahan Dari At Pusaka FM Sukabumi Soal Top 10 Dangdut Pusaka Dimana Lagu Lesi Kejurah Insan Biasa Berada Di Top 3 Para Sahabat Ya Masya Allah Alhamdulillah Banyak Yang Suka Dengerin Lagu Lesi Kejurah Insan Biasa Kabar Berikutnya Kita Lihat Ada Unggan Yang Mengatakan Aku Heran Ya Itu Orang Orang Yang DM Teman Temannya Leslar Pada Kenapa Sih Semua Orang Yang Deket Sama Leslar Di Posisi Vin Di DM Ya Ampun Gak Malu Apa Ya Lama Lama Orang Pada Ngejauh Dan Jaga Jarak Semua Sama Leslar Orang Orang Pada Takut Komentar Dilapak Leslar Orang Pada Takut Foto Dan Bikin Story Kalau Lagi Bareng Leslar Sumpah Yang DM Begitu Kayak Bocah Kelakuannya Apa Sengaja Bikin Malu Leslar Astagfirullahal Azim Dan Kita Lihat Juga Ada Unggahan Yang Mengatakan Banyak Yang Ingin Menjatuhkan Nama Lesi Dan Fan Base Dengan Memakai Apak Orang Komentar Gak Baik Untuk Saudara Saudara Fan Base Artis Siapapun Mohon Jangan Terpancing Silahkan Dilihat Dulu Akun Yang Head Komen Dilapak Kalian Tujuan Mereka Ingin Ditanggapi Biar Kita Emosi Cara Terbaik Yaitu Blog Hapus Komentarnya Pokoknya Harus Hilang Dari Media Sosial Betul Banget Dan Ini Ada Salah Satu Contoh Nih Salah Satu Sang Netizen Tersebut Tidak Menyukai Kalau Cici Mere Zizka Tersebut Dekat Dengan Leslar Cici Mere Zizka Disebut Pelakor Nih Oleh Netizen Tersebut Karena Hanya Ingin Mendekati Rizky Bilar Padahal Mereka Begitu Sangat Terlihat Baik Pada Sahabat Persahabat Nya Disini Juga Cici Mere Zizka Meras Atas Ulah Netizen Yang Cici Mere Zizka Dan Leslar Pada Sahabat Astagfir Wah Azim Bahkan Cici Mere Zizka Sampai Diusir Oleh Netizen Agar Tidak Kembali Ke Rumah Leslar Lagi Pada Sahabat Disini Cici Mere Zizka Menanggapinya Dengan Santai Bahwasannya Ia Tidak Ada Niat Sama Sekali Untuk Merusak Rumah Tangga Leslar Kita Lihat Juga Story Dari Cici Merusak Soal Leslar Dan Abang Al-Fatih Disini Cici Merusak Dalam Unggahannya Mengatakan Mencintai Kalian Bertiga Banyak Cobaannya Tapi Gak Apa Buat Kalian Bertiga Guys Gas Terus Kata Cici Merusak Kita Lihat Videonya Bersama Sama Unggahan Dari Cici Merusak Ya Ada Banyak Komentar Di Unggahan Ini Yang Mengatakan Saya Sudah Prediksi Sejak Leslar Mulai Bangkit Pasti Markutil Akan Semakin Gencar Menyerang Apalagi Bilar Sudah Mulai Kembali Teman-teman Artisnya Sudah Banyak Pengusaha Pengusaha Yang Ngajak Kerja Sama Bisnisnya Kembali Lancar Lesi Juga Kembali Tampil Di Televisi Alhamdulillah Hubungan Leslar Pun Semakin Harmonis Saya Juga Selalu Sama Fan Leslar Yang Selalu Bertahan Sampai Saat Ini Ada Juga Komentar Lain Yang Mengatakan Masya Semakin Banyak Cobaannya Semakin Kuat Dan Tulus Sayang Sama Kita Semoga Cinta Leslar Semakin Kuat Amin Ya Rabah Alamin Dan Semoga Allah Selalu Menjaga Rumah Tangga Kalian Dan Buah Hati Kalian Dari Orang Orang Yang Berniat Tidak Baik Amin Ya Rabah Alamin Lanjut Untuk Kabar Berikutnya Kita Ada Ilal Nya Juga Nih Pada Sahabat Masya Allah Ilal Harus Dipaten Kan Selalu Muncul Di Produk MRD Masya Allah Sukses Selalu Untuk Bisnis Leslar Lanjut Untuk Kabar Berikutnya Kita Lihat Ada Unggahan Dari Live Tiktok Rizky Bilar Nih Para Sahabat Rizky Bilar Meminta Pendapat Kepada Para Warganet Terkait Single Yang Akan Dibawakan Oleh Lesi Kita Lihat Videonya Bersama Sama Coba Minta Pendapat Yang Nonton Berapa 4 Kemalapan Coba Gue Minta Pendapat Kalian Kalau Sandekan Lesty Mengeluarkan Single Baru Bagusnya Lagu Yang Melo Atau Lagu Yang Happy Coba Komit 5 Happy 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 Melo Gimana Happy Melo Oh Happy Melo Benar Happy Melo Benar Happy Melo Happy Tapi Melo Ada Banyak Komentar Dung Gak Nih Mengatakan Lagu Happy Romantis Katanya Rizky Bilar Komentar Lain Juga Mengatakan Happy Romantis Kalau Bisa Bang Katanya Bagus Tuh Masya Allah Kita Tunggu Single Terbaru Yang Akan Segera Dikeluarkan Bunda Lesi Para Sahabat Dan Tentunya Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Mereka Semoga Langgang Terus Rumah Tangganya Dan Tentunya Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Dan Baiklah Sahabat Leslar Tentunya Itu Saja Dulu Kabar Update Yang Bisa Mimin Sampaikan Di Malam Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai